Selama Ramadan, Pemkap Ngawi menyesuaikan jam kerja bagi aparatur sipil negara atau ASN. Penyesuaian ini juga termasuk bagi pelajar tingkat SD dan SMP di bawah dinas pendidikan setempat. Medasar surat edaran Bupati Ngawi, tertanggal 8 Maret 2024 tentang penetapan jam kerja aparatur sipil negara atau ASN selama bulan Ramadan. Terdapat pengurangan jam kerja agar para ASN lebih khusuk dalam jalankan ibadah puasa. Bupati Ngawi, Oni Anwar Harsono menjelaskan, selama bulan Ramadan bagi ASN yang 5 hari kerja atau 6 hari maksimal 32,5 jam seminggu, yakni untuk hari Senin hingga Jumat dimulai 7.30 pagi dan berakhir pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Hal ini berbeda dari hari biasa, yakni 7.00 pagi sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, hal ini sesuai dari edaran Menpan RB. Menurut Bupati, penyesuaian jam juga berlaku pada lingkungan dinas pendidikan, sehingga untuk pelajar tingkat SD dan SMP di bawah dinas pendidikan dan kebudayaan Ngawi dilakukan pengurangan jam belajar. Berkait kerja ASN, tentu nanti kita dari Kemendagri dan Kementerian Bandar B, berkait perubahan jam kerja ASN, kalau tahun lalu mungkin ada pengurangan jam, mungkin ASN itu bisa pulang jam 2. di pendidikan pun yang juga akan menyesuaikan adik-adik kita, anak-anak kita, mungkin di beberapa sekolah itu ada libur awal dan menjelang hari raya, itu mungkin ada di beberapa sekolah. Kalau dari kita, di pemerintah daerah, yang tentu saja lembaga pendidikan di bawah dinas pendidikan, ada apa, mekanisme, jam belajar, mengajar, di institusi atau lembaga pendidikan di bawah dinas pendidikan. Oni menambahkan, momentum Ramadan tidak serta-merta, membuat ASN bermales-malesan. Ia meminta pelayanan masyarakat tetap dilakukan secara optimal. Itu Wahyu, GTV, Ngawi.